hai 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 assalamualaikum temennya aku yuk rutinitas di pagi hari sebelum aku berangkat kerja ya untuk tadi pagi aku tuh udah masak ya bun ini tinggal siapin anak sebelum berangkat sekolah dan tinggal bersih-bersih rumah aja pun ini aku mulai dari mandiin anak aku tadi ya ini udah aku gantiin baju ini aku mau pakai instan screen baby cream minyak rambut parfum ya seperti itulah pun ya tadi juga enggak lupa udah dikasih minyak telon biar anaknya itu enggak gampang masuk angin pun ya untuk hari ini pun ya kegiatan aku tuh cuma bersih-bersih aja yang aku upload karena aku tadi kan udah masak tapi masaknya itu buru-buru gitu loh bun jadi enggak sempat untuk ngambil videonya dan ini aku lanjutin lagi pun dia di aktivitas aku yang pagi ini karena seorang ibu itu pun ya biasa pekerjaan ibu rumah tangga itu kan segudang aktivitas gitu loh pun kalau pagi aja gitu ya ini aku udah nggak ngerekam untuk masaknya masih panjang pun ya perjalanannya sebelum berangkat kerja itu masih harus bersih-bersih harus siapin anak berangkat sekolah terus juga bikin bekalnya juga gitu loh pun ini tadi anak aku udah aku kasih baby cream terus juga udah pakai minyak rambut pun ya dan ini yang terakhir aku pakai ini bedak karena udah kebiasaan pun dia pakai bedak itu nggak tahu kenapa untuk tempat parfumnya itu bun biasanya itu kan aku pakai isi ulang gitu bun ya tapi karena semprotannya itu susah bun jadi aku pakai langsung dari botolnya aja kayak gini ini setelah selesai tadi aku udah tergantiin baju udah siap ini anaknya itu aku suruh sarapan dulu pun ya karena anak aku tuh kalau sarapan itu kan paling lama banget gitu loh bun jadi anaknya itu biar cepet gitu ya bun ya jadi aku tinggal aktifitas biar anaknya itu selesai makan gitu loh dari pagi itu bun aku bikin pecel ya nggak ribet aku cuma masaknya itu pecel itupun untuk pecelnya aku belinya itu yang udah jadi gitu loh pun tadi kalau bunda-bunda salafok yang ada di mangkok aku itu tadi itu ada tomat hijau sebenarnya tomatnya itu belum waktunya dipetik pun ya tapi karena sama anak aku dan ada temannya gitu bun ya teman sekolahnya itu waktu aku tinggal tidur udah dipetikin semua bun dan tinggal segini aja bun ya untuk tomat hijaunya itu karena udah dibuat mainan sama anakku jadi dipotong-potong dulu sama teman-temannya sama anak aku gitu ya namanya juga anak kecil bun ya terus ini aku lanjutin lagi bun ya aku lap-lap meja terus ini aku juga taruh dulu untuk tomatnya itu aku taruh di kulkas karena kata suami aku tuh tomat hijau dimasak itu enak dulu bun tapi aku tuh nggak begitu suka ya tapi karena kalau suami suka ya besok nanti kalau sempet aku bikinin gitu loh masaknya dan karena bumbu pecelnya itu kata anak aku kurang jadi ya sama anak aku minta lagi gitu bun ya dan aku lanjutin aku lap-lap lagi untuk mejanya untuk kompornya ini aku pakai sepon bun ya aku tambahin sunlight gitu loh bun jadi biar anjit-anjitnya itu aku hilang terus ini aku lap lagi pakai kanebo nggak lupa juga pun ya di bawahnya kompor ini aku juga lap-lap lagi pun ya biar lebih bersih karena kan aku udah selesai masa kuliah jadi di bawahnya kompor itu kan udah bisa dijungkir untuk kompornya jadi biar lebih bersih untuk semuanya dan aku lanjutin lagi sebelum aku lap-lap di sini pun ya ini udah ada yang menanti aku bun biasa pun ya suka banget ini ini peralatan kotor selalu nunggu aku gitu loh aku langsung saja pun ya sini aku sabun-sabun ini tuh panci tadi yang aku pakai buat rebus sayuran bun ya karena tadi itu kan habis selesai masak gitu bun ya aku kan mandi inan aku gitu ya aku dulu inan aku dulu karena biasanya kalau agak siang itu bun airnya itu kan kecil jadi shower aku tuh nggak kuat gitu loh bun untuk air angetnya itu jadi mati gitu loh karena aku kan masih belum punya tandon bun ya jadi masih apa ya masih manual gitu loh bun jadi tergantung airnya kalau airnya besar ya airnya anget tapi kalau airnya kecil showernya itu mati gitu loh bun jadi nggak mau nyala untuk air angetnya ini setelah selesai aku cuci-cuci piring perabotan-perabotan tadilah bun ya ini aku langsung sikat-sikat saja bun untuk wastafelnya jadi biar lebih bersih gitu lho bun aku tuh bun ya biasa kalau pagi tuh sebelum berangkat kerja ya seperti ini kadang itu bun mau dibilang capek ya capek juga bun ya namanya juga kalau pagi tuh udah ribu banget gitu loh terus kita mau berangkat kerja juga kalau Bunda salvok ini kok ada apa ya kotak hijau disini ini tuh tempat apa ya makan burung gitu loh bun sama suami aku tuh ditaruh disini emang kalau suami aku tuh bun ya agak sembarangan kalau naruhnya itu dan ini aku lanjutin bun ya aku lap-lap lagi di sebelah-sebelahnya pastapel ini bun ya di meja-mejanya kalau Bunda salvok ini tempat sendoknya kok penuh banget ini belum aku pindahin bun ya sendok-sendoknya biar kering dulu untuk sendok-sendoknya jadi nanti aku pindahin ini enggak lupa bun ya untuk kan ibunya itu aku pucek-pucek lagi dan mohon maaf bun ya kalau misalkan aku ngisi suaranya itu kedengaran apa ya mungkin kayak orang-orang lagi apa ya dandan-dandan gitu bun ya terus itu suara orang-orang berisik mohon maaf banget punya karena di sebelah rumah aku bukan di sebelah punya di depan rumah aku tuh bun ada orang pasang terok gitu loh bun yang punya hajatan itu kan di belakang rumah aku dan teroknya itu bun ditaruh di depan rumah aku karena orangnya itu kan enggak punya apa ya teres yang panjang gitu bun ya apa sih lahan yang enggak luas gitu loh bun buat terok jadi teroknya itu ditaruh di jalan gitu di depan rumah aku semoga kalau mendengar suara berisik-berisik di sini bun ya selain suara aku semoga tidak terganggu bun ya dan mohon maaf banget semoga tetap enjoy untuk menikmatinya dan ini aku lanjutin lagi bun ya tadi aku juga cuci baju terus ini anak aku yang sapu-sapu bun ya ini tuh waktu ngerekamnya ini anak aku bener-bener nggak tahu bun ya karena aku tuh paling nggak suka gitu loh lebih rekam dan ini aku lanjutin lagi bun ya tadi anak aku sapu-sapu aku tuh terus langsung ambil pel-pelan gitu loh bun aku kasih air untuk kalengnya dan aku langsung ngepel jadi anak aku yang sapu-sapu aku yang lanjutin ngepel bun ya jadi biar lebih cepet gitu loh bun aktivitas di pagi hari itu kan memang seperti ini riwah gitu bun ya dan kalau pagi itu memang aku biasanya selalu dibantuin bun ya sama anak aku biasanya anak aku tuh yang tata-tata yang nyapu gitu bun ya aku yang bagian ngepel gitu loh bun kalau misalkan aku yang sapu jadi anak aku tuh yang ngepel ya kita kalau pagi tuh kerjasama bun ya dan nanti setelah selesai ngepel ini bun ya kalau anak aku kan habis sapu-sapu jadi anaknya itu biar sarapan dulu aku yang lanjutin ngepel setelah selesai aku ngepel jadi nanti anak aku tuh langsung aku anterin sekolah bun ya aku buka dulu bun ya untuk gordennya jadi biar kelihatan lebih cerah gitu loh bun karena disini tadi yang tata-tata itu kan anak aku jadi ya maklumlah bun ya mungkin kurang sedikit rapi dan tadi aku juga benerin gitu bun ya ada keset-keset aku juga aku benerin tas aku juga aku taruh di tempatnya gitu loh bun dan aku langsung pel-pel kamar setelah selesai pel-pel kamar ini aku langsung pel disini bun ya di ruang tengah untuk kamar iku aku juga udah aku pel dan setelah selesai ini aku langsung pel aja di deras aku bun ya untuk hari ini aku tuh ngepelnya dari tengah bun ya karena kan eh anak aku kan apa ya belum selesai sapu-sapu gitu loh bun jadi biar lebih cepet gitu ya jadi aku yang di belakangnya aku langsung ngepel gitu pun setelah selesai bun biasa aku langsung ke dapur bun ya di dapur ini aku langsung pel nggak lupa untuk di kolom-kolomnya itu aku juga pel pun ya jadi biar lebih bersih untuk lantainya gitu loh bun kalau di sini tuh memang agak ekstra bun ya untuk ngepelnya karena di sini itu kan eh apa ya kalau kita masak-masak gitu bun ya apalagi kayak goreng-goreng gitu kan biasanya itu kayak ada yang anjit-anjit gitu loh bun jadi harus lebih bersih harus lebih ekstra untuk ngepelnya karena aku juga udah selesai sarapan terus tadi juga udah aku anterin pun ya dan aku lanjutin aku anterin anak anak aku yang kedua bun ya ini ada temennya juga jadi berangkat bareng-bareng gitu loh bun sama temennya dan ini anakku malah jatuh pun ya biasa kalau anak kecil itu bunya suka biayaan gitu loh dan ini ada ponakan aku juga ikut pun ya tadi pagi kan apa ya rewel gitu loh bun anaknya itu mau ikut aku jadi aku sekalian ajak aja untuk nganterin ke sekolah dan sampai sini dulu videonya semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua yang suka video aku jangan lupa tekan tombol like yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe aku ahidi dulu assalamualaikum warahmatullahi hy arbitrar leave by bye bye by 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 Terima kasih.